Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep cemilan simple, enak, murah, meriah Nah dijamin ini rasanya mantul banget ya Langkah pertama kita rebus telur puyuh secukupnya sampai mateng Kemudian kita kupas yuk kulit telur puyuhnya ini Langkah berikutnya kita sisikan, kemudian siapkan daun bawang secukupnya Di sini kita cuci bersih dulu daun bawangnya, kemudian iris kecil-kecil Setelah sudah kita iris kecil-kecil, langsung aja kita siapkan 3 batang sosis ayam Kita kupas terlebih dahulu menggunakan tangan seperti ini ya Boleh juga menggunakan pisau ataupun menggunakan gunting Kemudian kita potong kecil-kecil untuk si sosisnya ini Kita potong dadu ya teman-teman Jika semua sosisnya sudah selesai kita potong-potong Lanjut kita siapkan wadah, masukkan daun bawang secukupnya Kemudian masukkan irisan sosis Sekarang kita siapkan 5 sendok makan terigu Kaldu ayam bubuk secukupnya Nah lanjut kita juga masukkan secukupnya garam agar rasanya lebih gurih Lada putih atau merica bubuk secukupnya 100 ml air putih Dan lanjut kita pecahkan telur ayam Untuk telur ayamnya ini kita langsung pecahkan 1 butir aja Aduk-aduk semua bahan menjadi satu hingga tercampur merata dengan baik Jika sudah tercampur merata Lanjut diaduk-aduk seperti ini Jika sudah tercampur merata Ini langsung aja kita siapkan kulit pangsit lembaran yang kita beli di pasar Ini harganya hanya murah banget ya teman-teman Perlembarnya jatuh di 70 rupiah saja Kita potong-potong kulit pangsitnya seperti ini Tapi jangan sampai putus Jadi kita sekaligus potong agak banyak ya Supaya hasilnya cantik Nah ini di hasilnya Kemudian kita langsung siapkan cetakan kecil-kecil Saya menggunakan cetakan kue talam Kalian juga bisa menggunakan cup-cup plastik yang tahan panas ya Kalau enggak ada cetakan kue talam Yang penting untuk menaruk aja Nah ini kita oles dengan minyak Supaya tidak lengket-lengket Lanjut kita tata Si kulit pangsitnya ini Tata seperti ini ya teman-teman Lakukan hal yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton Isi dengan adonan yang udah kita buat tadi Nah isi sampai penuh atau 3 per 4 ya Lanjut kita tambahkan dengan telur puyuh Tambahkan 1 butir Di bagian tengah Jadinya cantik banget kan Ini langsung aja Kita masukkan ke dalam pengukus Yang udah dipanaskan sebelumnya Kita langsung kukus Jangan lupa tutup kukusan Dialaskan dengan serbet Kukus sampai matang Wow ini hasilnya wangi banget Ini langsung aja kita keluarkan ya Dari cetakannya Ini bisa langsung digoreng Di minyak yang udah panas seperti ini Goreng sampai crispy Dan juga keemasan Nah buat teman-teman yang mau dijadikan Stok camilan Silahkan ya Tinggal dimasukkan ke dalam wadah bersih aja Dan ditutup rapat Jadi sewaktu-waktu mau goreng Tinggal digoreng aja Nah ini dia hasilnya Setelah sudah kita angkat Dan setelah sudah matang Hasilnya crispy Dan juga enak banget Super-super wangi Kalian wajib banget cobain Terima kasih sudah menonton video youtube Dari channel youtubeku Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka ya Dan semoga video ini Bermanfaat Untuk kita semuanya Sampai jumpa kembali Sampai jumpa